Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to our youtube channel Channelnya Mama Kania dan Kania Ini gak pernah bangsa nih Mama Kania selalu mengajak, selalu mengingatkan ya Buat teman-teman semua Bagi yang baru bergabung Atau buat teman-teman semua yang baru menemukan Video-video di channel youtube-nya Mama Risa Kania, mohon kiranya ya Please banget Klik subscribe, tulisan yang berwarna merah di bawah itu Kemudian jangan lupa juga Klik gambar lonceng supaya kalian dapat notifikasi Setiap kali Mama Kania update video-video terbaru Terima kasih banyak ya Nah teman-teman semua Di video kali ini Berbeda dengan video-video Mama Kania sebelumnya ya Biasanya kan Mama Kania Nge-upload video tentang keseharian Mama Kania Atau daily vlog gitu Bisa juga tentang Mama Kania nge-dekor Nge-makeover Masak-masak gitu Untuk hari ini Mama Kania Gak bikin video itu Hari ini Mama Kania cuma pengen berbagi Tentang gimana perjalanan Mama Kania Dari awal nge-youtube Sampai alhamdulillah banget ini Si surah cinta ini udah nyampe tadi pagi Ya Jumat berkah Ini diantarin sama pak posnya Oke bagi teman-teman yang penasaran Gimana cerita Mama Kania ya Dari awal Mama Kania nge-youtube Ibu rumah tangga Yang seperti Mama Kania gitu Orang kampung Kalimantan gitu ya Kalau yang tau Kalimantan gitu Pasti apa ya Tertinggal gitu ya Apalagi Mama Kania yang berada Tinggalnya itu jauh lagi Di kampung Kalimantannya itu gitu Silahkan menyaksikan video Mama Kania ini ya Sampai selesai Jangan di skip-skip Terima kasih Nah teman-teman semua Awal pertama Mama Kania nge-upload video youtube Itu pada tahun 2019 Itu bulan Desember Dan kontennya itu Nggak ada temanya gitu Mama Kania nge-upload pertama Itu adalah video Kania saat maulitan Tujuannya sih cuma pengen mendokumentasikan aja Cuma pengen apa ya Menyimpan gitu ya Memori-memori Yang kemudian bisa dilihat kembali gitu Tapi seiring berjalannya waktu Setelah Mama Kania itu ya Tahu gitu bahwa si youtube ini Bisa menghasilkan gitu ya Kenapa tidak dicoba Dan saat itu Mama Kania Memulai ya Bikin video Khusus yang Mama Kania gitu ya Itu pada bulan Februari Dan video Mama Kania Tentang anak-anak tadi ya Tentang yang Kania itu Udah nggak ada lagi gitu Udah Mama Kania hapus Karena itu kan Konten anak kecil gitu Dan kolom komentarnya pun ditutup Saat itu pun penontonnya cuma 40 orang Itu pun bahagia banget ya Mama Kania Karena subscriber Mama Kania pada saat itu cuma 20 orang Kan lebih ya daripada Subscribernya yang nonton itu udah bahagia banget Seperti itu Kemudian Mama Kania mendapatkan 1000 subscriber Itu pada bulan April ya Setelah Mama Kania Kalau nggak salah lebih dari 20 video Nge-uploadnya Seperti itu Tapi apakah perjuangan seorang youtuber pemula seperti kita ini Selesai gitu ya Setelah mendapatkan subscriber Tidak gitu Setelah mendapatkan 1000 subscriber Pemakannya baru tahu Ada yang namanya Persyaratan lagi Yaitu jam tayang ya Jam tonton publik gitu Dan 1000 subscriber itu Jam tonton pemakannya Cuma 385 Jam tayang Itu jauh banget kan Yang diperlukan itu 4000 Sedangkan memakannya cuma 300 Masya Allah saat itu perjuangannya luar biasa Agak ngedon sih gitu Apakah bisa sampai sampai 4000 Sedangkan 1 bulan 200 jam tayang aja Itu susahnya bukan main seperti itu Nah setelah memakannya Mendapatkan 1000 subscriber Pada bulan April tersebut Memakannya juga masih belum fokus teman-teman Untuk mengembangkan channel Youtubenya Memakannya ini gitu Jadi memakannya masih nge-uploadnya itu Ada yang seminggu gitu Satu kali Kemudian ada yang dua minggu gitu Pokoknya gak konsekuen gitu ya Memakannya sih alasannya Karena kesibukan memakannya gitu Dan saat memakannya bener-bener fokus gitu ya Bikin konten Youtube Pengen mengembangkan channel Youtube itu Pada saat bulan Juni Bulan Juni itu memakannya Udah mulai berpikir Gimana nih gitu ya Kan saat itu jam tonton publik memakannya Sudah mencapai hampir 800 Pada bulan Juni itu Jadi memakannya pengen Supaya cepat nih targetnya gitu Dapat 4000 jam tayang gitu ya Terus memakannya lihat ya Youtuber-youtuber pemula gitu kan Yang udah dimonetisasi juga Itu mereka rata-rata menguploadnya itu Videonya Setiap hari gitu ya Dan memakannya Mulai tekat nih gitu Pengen semangat juga gitu Walaupun kesibukan ya Kalau dibicarakan kesibukan terus Yang gak ada habisnya gitu ya Kita emang sibuk setiap hari Seperti itu Jadi memakannya mulai konsekuen Upload videonya ya Minimal itu dua hari sekali gitu ya Kalau ada kesempatan gitu ya Pasti memakannya bikin videonya itu Satu kali sehari gitu ya Atau upload videonya Dan Alhamdulillah Tiga bulan kemudian Memakannya berhasil mendapatkan 4000 jam tayang Dan subscriber memakannya kan Udah melebihi gitu ya Dan pada saat memakannya itu Memenuhi target 4000 jam tayang itu Subscriber memakannya Jumlahnya 2500 subscriber Seperti itu Nah jadi buat teman-teman semua Yang pengen segera dimonetisasi Yang masih mengejar 1000 subscriber Kemudian mengasih mengejar 4000 jam tayangnya Yuk gitu ya Semangat gitu Gak ada yang bisa kita lakukan Selain semangat gitu Selain konsekuen gitu ya Kita minimal ya Itu minimal banget Udah 3 hari sekali gitu Kalau bisa ya setiap hari gitu Yang masih mengejar 4000 jam tayangnya gitu Jadi harus semangat terus gitu ya Harus semangat Pikirin mau bikin konten apa gitu Gak usah dipikirin deh Apakah ini ada penontonnya gitu Apakah banyak atau enggak gitu Gak usah dipikirin Kita gak tau video mana Yang akan menarik perhatian orang gitu Kita fokus aja Supaya kita selalu semangat ya Hati kita ini selalu bahagia gitu Kalau mikirin yang komentar negatif Kemudian dislike-nya orang Aduh itu gak ada habisnya teman-teman Karena saya pun gitu mengalami Hal-hal tersebut Komentar yang tidak baik gitu ya Kemudian dislike sampai berapa Itu bener-bener sudah saya lewati Tapi Alhamdulillah Kalau kita punya semangat Punya tekat gitu ya Kita gak bakalan mikirin semua itu Nah kan Mama Kania Mulai fokusnya itu bulan Juni ya Yang Mama Kania konsekuen Uploadnya gitu Minimal 2 hari sekali gitu ya Dan 3 bulan kemudian Itu kan bulan Juni Berarti Juli, Agustus, September Tanggal 11 Itu Alhamdulillah Mama Kania sudah Berhasil melampaui target Yaitu 4.000 jam tayangnya Kan Mama Kania udah tuh Dapat duluan gitu 1.000 subscribernya Dan sekarang Alhamdulillah Mama Kania udah memenuhi 4.000 jam tayangnya Jadi langsung aja nih Mama Kania mengajukan Untuk Apa ya Menjadi partner Youtube Seperti itu Saat Mama Kania Mengajukan menjadi partner Youtube itu Subscriber Mama Kania Sudah mencapai 2.500an gitu ya Tepatnya Mama Kania lupa Oke karena Mama Kania Sudah memenuhi Ya 4.000 jam tayangnya Udah memenuhi Kemudian 1.000 subscribernya itu Udah memenuhi Langsung aja dong Itu Mama Kania Mengikuti tahapan-tahapan Supaya Mama Kania diterima Menjadi partner Youtube Tahap pertama Itu gampang Tahap kedua Itu yang begitu Mendebarkan ya Karena harus mengaitkan Adsense ya Channel kita ke Adsense gitu Itu Mama Kania perlu waktu 2 hari ya Dan setelah itu Itu benar-benar Mendebarkan yang 2 hari itu ya Setelah Mama Kania diterima Alhamdulillah Katanya Apa Berhasil gitu ya Kemudian Mama Kania Menunggu lagi nih Saat Diterima emailnya Gitu ya Saat si Youtube ini Ngirim emailnya gitu Dan Alhamdulillah 6 jam kemudian Mama Kania Menerima email Pokoknya Bunyinya itu Intinya ya Selamat gitu Anda diterima Menjadi partner Youtube Itu Benar-benar bahagia banget Mama Kania Sampai Mama Kania Itu benar-benar ingat gitu Tanggalnya Jamnya gitu Persisnya Saat Mama Kania Ngapain gitu Benar-benar Mama Kania Ingat Itu pada tanggal 11 September Kemudian Jam 1 siang ya Kemudian saat Mama Kania Itu nyetrika Itu hampir gosong-gosong Dan gitu Seterikan Mama Kania Saking Mama Kania Seneng banget gitu ya Bahwa Mama Kania itu Diterima menjadi Partner Youtube Seperti itu Atau secara lain Bahasanya ya Channel Mama Kania ini Sudah dimonetisasi Seperti itu Tapi Apakah setelah dimonetisasi Perjuangan kita si Youtuber pemula Ini sudah selesai No Masih panjang lagi Tahapan-tahapan berikutnya Jadi Setelah kita dimonetisasi Kan kita harus request pin Nih gitu Nah Syaratnya Kalau kita pengen request pin Itu kita harus mencapai 10 dolar Itu minimal ya Dan Alhamdulillah Kan tadi tanggal 11 ya Tanggal 28 Mama Kania sudah melampaui 10 dolar Yaitu 17 dolar Seperti itu Dan Mama Kania Langsung aja nih gitu Meminta Atau request pinnya Mama Kania gak mau Apa Langsung gitu ya Meminta pada 10 dolar Karena kan Nilainya itu Nominalnya itu Bisa berkurang Begitu teman-teman Mama Kania bersyukur Banget Alhamdulillah Ya Allah Mama Kania bilang Terima kasih Pada saat Mama Kania 10 dolar Lebih gitu ya Itu langsung Mama Kania Menerima email bahwa Mama Kania bisa request pin gitu Padahal kan Mama Kania Lihat di youtube-youtube Gitu ya Ada teman-teman yang lain Yang sudah Nyampe 50 dolar Gitu Tapi gak dapat email Gitu Dari si youtube Nah Bagi teman-teman Yang sudah melampaui 10 dolar Ya Tapi masih belum Dapat email dari youtube Mama Kania Sarankan Browsing deh gitu Tutorial Cara lain gitu Untuk request pin Insyaallah ada gitu Banyak banget Seperti itu Nah Tiba ya Mama Kania request pin Itu pada Tanggal 28 September Tanggal Tanggal 11 Mama Kania dimonetisasi Tanggal 28 Itu sudah 17 dolar Kalau gak salah Mama Kania request pin Nah Baru Hari ini Nyampe Ya Ini Si surat cinta Dari si youtube ini Ini Bahagia banget Mama Kania Alhamdulillah Jumat berkah ya Dan Teman-teman semua Untuk mendapatkan Pin surat ini ya Atau surat pin Dari google adsense ini Mama Kania Perlu waktu Satu setengah bulan Untuk menunggu Gitu ya Kan Mama Kania Requestnya itu Pada tanggal 28 September Gitu ya Tanggal 28 Oktober Bulan berikutnya Itu ya Kan selang satu bulan ya Itu pin ini Masih belum nyampe Teman-teman Gitu Kan tanggal 28 Itu Mama Kania Pulang kampung Jadi saat pulang kampung Itu juga Harap-harap cemas sih Takutnya si Pak Pos ini Nganterin suratnya Saat Mama Kania Gak ada di rumah Gitu Tapi Alhamdulillah Gak kejadian Gitu ya Surat ini Bener-bener gak datang Sampai saat Mama Kania Pulang lagi Ke kota Mama Kania Gitu Mama Kania Nyamperin Ke kantor pos Gitu ya Pada tanggal 4 November Ya Tanggal 4 November Mama Kania Bertanya Apakah si surat Pin Adson ini Datang Gitu ya Tapi Beliau menjawab Gak ada Dan beliau juga Menyatakan bahwa Setiap pin Adson datang Itu pasti mereka Akan menghubungi Terlebih dahulu Sebelum mengantarnya Gitu Jadi Insya Allah Gak bakalan kemana-mana Kata beliau Seperti itu Dan Mama Kania Saat itu Ya Ngasih nomor HP Kemudian Mencantumkan Belibet Mama Kania Ini Ngomongnya Semangat banget Dan Mama Kania Juga mencantumkan Alamat lengkap Mama Kania Gitu Dan Alhamdulillah Ya Setelah Satu minggu ya Kan tanggal 4 November Kemudian tanggal 13 Desember Desember lagi Tanggal 13 November Hari ini Ya Pada hari Jumat Tadi pagi Sekitar jam 10 pagi Alhamdulillah Surat ini Pin dari Google AdSense Ini Nyampe Gitu ya Di Tangan Mama Kania Alhamdulillah Banget Gitu ya Nah Tujuan Mama Kania Bikin video ini Ya Mama Kania Berharap Banget Gitu Buat teman-teman Semua Yuk Buang malasnya Gitu ya Magernya Gitu Sampai kapan kita Mager Kalau kegiatan sibuk Ya sibuk aja Terus Gitu Gak ada habisnya Kesibukan kita Gitu Mama Kania Pengen Menjadi motivasi Buat teman-teman Semua Biar meningkatkan Lagi Seperti itu Intensitas Atau Konsekuensi Ngeplot videonya Karena Bener-bener nih Kita gak bisa dapat Bantuan dari Apapun Gitu ya Kalau pengen Mencapai yang 4.000 jam tayang Tadi Itu sih yang Paling berat Menurut Mama Kania Ya Karena jeda Jeda dari Mama Kania Mendapatkan 1.000 subscriber Sampai Mama Kania Mendapatkan 4.000 jam tayang Itu jedanya 6 bulan Teman-teman Jadi lumayan Harus Bersabar Gitu ya Oke Sampai disini dulu ya Berbaginya Mama Kania Sharingnya Mama Kania Ceritanya Mama Kania Sampai Mama Kania Alhamdulillah Banget mendapatkan ini Ya Ini bentar lagi Teman-teman Mama Kania pengen Apa ya Pengen Menikmati Gitu ya Hasil dari Mama Kania Nge-Youtube ini Mohon maaf ya Atas segala Kesalahan Pokoknya yang terdapat Dalam video ini Mungkin Mama Kania Belibet ngomongnya Salah-salah kata Atau gimana Gitu Mama Kania Mohon maaf banget Gitu ya Karena kan Mama Kania ini Benar-benar Gak ada pengalaman Sama sekali Di dunia Per-Youtube-an ini Mama Kania Cuma Taunya Gitu Cuma Melewati Video-video Youtuber-Youtuber Yang benar-benar Gitu ya Yang sudah berhasil Nah Mama Kania Cari ilmunya Melewati itu aja Buat teman-teman semua Yang pertama Tadi itu Mama Kania ulangi lagi Semangat Pokoknya Kemudian Cari Informasi Informasi Supaya gak gagal 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 Gitu Karena kan kita Ada jangkanya Nge-upload Supaya Verifikasi Apa KTP Itu ada Peraturannya Gitu ya Banyak sekali Peraturan-peraturan Yang perlu kita patuhi Supaya kita Mendapatkan Ini Gitu Oke Sampai ketemu lagi ya Di video Memakannya selanjutnya Sekali lagi Mohon maaf Banget Jika terdapat kesalahan Dalam video Memakannya ini Daaah Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati